Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, mengunjungi rumah susun sewa Muara Baru di RW 17, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, Jumat 7 Maret 2014. Dalam kunjungan tersebut, orang nomor satu di DKI Jakarta itu melakukan dialog dengan sejumlah penghuni rusun yang mengeluhkan masih kurangnya pasokan air bersih bagi warga penghuni rusun. Menurut warga, walaupun instalasi penyaluran air dari pihak PAMJAYA sudah terpasang, namun suplai air yang diberikan kepada warga dibatasi hanya 10 jam setiap harinya, yakni mulai pukul 7 pagi hingga pukul 5 sore. Sedangkan air yang disalurkan baru sebanyak 50 kubik setiap harinya. Jumlah tersebut terbilang masih belum mencukupi bagi seluruh penghuni rusun yang berjumlah sekitar 400 kepala keluarga yang menempati 4 tawar rusun. Usai mendengarkan keluhan warganya, Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, mengatakan, Saat ini kebutuhan air bersih bagi warga yang tinggal di rusun muara baru masih belum mencukupi. Untuk itu dirinya langsung menghubungi Direktur Utama PAMJAYA agar secepatnya memenuhi kebutuhan air bersih bagi warga penghuni rusun muara baru. Jokowi menambahkan, dalam waktu satu minggu, masalah air bersih di rusun muara baru akan segera beres. Air bersih di rusun muara baru. Airnya kurang. Airnya kurang. Tadi sudah datang ke Jirut PAMJAYA. Jirut apa? Jirut PAMJAYA. Jirut PAMJAYA. Ketabung, nanti kereta seminggu. Ketabungi. Nanti semenurut asek. Memang perlu amat-amat di jirut. Air itu perlu nggak di-supply dengan baik apa-apa. Tadi sudah jendular nggak ada. Air, air, air. Liputnya apa? Hah? Ada matahari. Ya maunya digabung. Itu lebih murah kalau digabung. Tapi lah itu. Cepatnya? Air. Jepatnya masih kurang. Dan jumlah warga aja. Pada kesempatan yang sama, Jokowi juga meninjau lokasi pembangunan rusun baru yang pembangunannya sempat tertunda. Pembangunan rusun baru itu sendiri terdiri dari 4 blok, sehingga jumlah total unit rusun muara baru akan bertambah 400 unit lagi. Dari Jakarta Utara, Tim Merita Jakarta melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.